hai oke teman-teman balik lagi di channel kitroni melanjutkan video yang sebelumnya kita sekarang yang sudah berada di Jalan Raya Narogong untuk melihat progres tol Cimangi Cibitung di Simpang Susu Narogong ya teman-teman bisa lihat ya di sana ya itu sudah ada gerbang tol Narogong yang sudah berdiri ya dan ini adalah aktivitas di sekitaran Simpang Susu Narogong ya konstruksinya sudah seperti ini dan sekarang ya seperti yang teman-teman sudah lihat di video sebelumnya ya Jalan Raya Narogong sudah berada di atas main road dari Rospor Cimangi Cibitung untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat ya penampakannya dari via drone di atas ya sudah seperti apa pekerjaan di bawah Jalan Raya Narogong ini yang menjadi main road luas tol Cimangi Cibitung Oke kita lanjutkan saja kita saksikan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman drone-nya sudah terbang kita akan melihat progres di Simpang Susu Narogong kemajuannya sudah signifikan sekali ya teman-teman luar biasa disini sudah berdiri gerbang tol di Simpang Susu Narogong ya Simpang Susu Narogong juga sudah semakin terlihat nampak lebih jelas ya sudah tidak ada lagi area main road yang belum dirijit nampaknya tapi kita coba pastikan ya secara keseluruhan ya kita coba mengitari dulu dari Simpang Susu Narogong ini ya di pintu tol ini lah akan menjadi akses warga Cileng sih ya untuk mengakses Jakarta Bandar Sukaruhata ataupun ke arah tol Jakarta Cikapek ya teman-teman di Simpang Susu Narogong inilah ya pintu tolnya luar biasa akhirnya selesai juga ya hampir selesai lah bisa dikatakan ya Simpang Susu Narogong ini ya sudah tidak nampak lagi pekerjaan yang berarti di titik ini yang seperti teman-teman saksikan tapi kita akan coba lihat pekerjaan konstruksi di sekitar ataupun di bawah Jalan Raya Narogong ya teman-teman kita coba berputar dulu kita akan coba berputar kita akan mengarah ke area Jalan Raya Narogong yang dimana di video sebelumnya teman-teman bisa lihat jalanannya ataupun main roadnya sudah tembus ya jadi main road tol Cimang Susu sudah berada di bawah Jalan Raya Narogong sudah menjadi underpass ya nah kita akan coba pastikan lagi di arah sebaliknya nah ini dia ya teman-teman cukup banyak alat-alat berat di titik ini ya jadi memang pekerjaan ruas tol Cimangis Cibitung ini memang betul-betul dikejar ya pengerjaannya betul-betul dikejar ya teman-teman agar bisa cepat selesai di tahun 2024 ini dan bisa segera beroperasi jadi warga sekitar Narogong ya Jelengsi mau mengakses Bandara Soekarno-Hatta ataupun mengarah ke arah Cikampek tepatnya ya itu bisa jauh lebih cepat ya terutama buat teman-teman yang ada di sekitaran Jalan Sembau ataupun Jalan Setu ya pastinya juga mengharapkan ruas tol ini cepat selesai ya teman-teman agar bisa mengakses Jakarta tepatnya ya ataupun Bandara Soekarno-Hatta bisa jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya karena sampai hari ini ruas tol Cimangis Cibitung yang ada di sekitar Setu pun belum tersambung dengan ruas tol jordua lainnya yaitu Cibitung-Cilincing ini ya dari arah sebaliknya penampakannya seperti ini ya teman-teman luar biasa ya jadi memang sudah tembus ya sudah dibuatkan underpassnya itu di bawah ya boxnya ya kelihatannya teman-teman damterk-damterk cukup banyak ditempatkan di titik ini untuk bisa mengangkut tanah bisa jauh lebih cepat ya kita harapkan saja ya semoga semoga ya mungkin di kuartal satu ataupun dua ruas tol ini bisa segera selesai dan pastinya ruas tol ini bisa selesai di 2024 ya teman-teman bisa selesai di tahun 2024 Oke mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman video singkat aja saya juga nggak bisa lama-lama di sini ya semoga bisa menjadi gambaran yang jelas akan progres pembangunan tol Cimangis Cibitung di sekitar Narogong ini sudah seperti ini penampakannya ya jadi kita harapkan kita bisa segera selesai terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati